Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada dua pesawat unggulan buatan PT Dirgantara Indonesia saat ini, yaitu NC-212 dan N-219 Apabila kita lihat dengan seksama, badan dari kedua jenis pesawat tersebut berbentuk cenderung kotak Tidak seperti kebanyakan pesawat saat ini yang berbentuk cenderung bulat Bahkan, ada beberapa orang yang menyebutkan, bahwa pesawat dengan badan berbentuk kotak Tampak seperti pesawat-pesawat jadul zaman dulu Apakah benar pernyataan tersebut? Mungkinkah, PT Dirgantara Indonesia membuat pesawat dengan teknologi yang sudah tertinggal? Sebenarnya, ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab Jawaban mudah, kenapa pesawat NC-212 dan N-219 mempunyai bentuk badan yang cenderung kotak? Karena, kedua jenis pesawat ini tidak dirancang dengan teknologi pressurized cabin atau kabin bertekanan Dengan pesawat tidak dilengkapi teknologi pressurized cabin Juga bukan berarti NC-212 dan N-219 ketinggalan zaman Semua pesawat ada kelas dan fungsinya masing-masing Tak terkecuali dengan kedua jenis pesawat ini Kita ambil contoh perbandingan dengan salah satu pesawat saingan N-219 buatan Amerika Serikat Yaitu pesawat Cessna 408 Sky Courier Cessna 408 mempunyai perbandingan yang mirip dengan N-219 Yaitu sama-sama mempunyai kapasitas 19 penumpang Tidak hanya itu, Cessna 408 melakukan penerbangan perdana pada tahun 2020 Dan kini sudah mengantongi sertifikasi dan mulai diproduksi masal Dengan hal itu, bisa dikatakan teknologi yang dikantongi kedua jenis pesawat ini memiliki kesetaraan Karena memang dikembangkan dalam waktu yang berdekatan Dan seperti yang dikatakan di awal Badan pesawat Cessna 408 juga memiliki bentuk cenderung kotak Karena tidak dilengkapi dengan pressurized cabin Jadi pesawat dirancang berbentuk kotak Bukan pertanda pesawat tersebut merupakan pesawat jadul Baik Cessna 408 Sky Courier dan N-219 Merupakan pesawat yang beroperasi normal di ketinggian sekitar 10.000 feet Atau sekitar 3 km di atas permukaan air laut Di ketinggian itu, pressurized cabin belum diperlukan karena manusia masih bisa bertahan Meskipun demikian, Cessna 408 dan N-219 Dikatakan bisa mencapai jelajah maksimum hingga ketinggian 24.000 feet Tetapi hal itu jarang dilakukan karena sangat beresiko Mengapa pesawat yang mempunyai pressurized cabin mempunyai badan cenderung bulat Sementara pesawat yang unpressurized atau tidak bertekanan mempunyai bentuk cenderung kotak Semua sebenarnya mempunyai nilai plus dan minus tersendiri Juga terkait dengan pertimbangan keselamatan, aerodinamis, dan keekonomisan pesawat itu sendiri Pesawat dilengkapi dengan pressurized cabin cenderung berbentuk bulat Karena bentuk bulat ataupun oval merupakan bentuk paling aman Apabila pesawat dalam operasi dan diharuskan mempunyai perbedaan tekanan di dalam dan di luar pesawat Bentuk badan pesawat bulat akan menjadikan tekanan di dalam pesawat terdistribusi secara merata Lain halnya jika pesawat yang dilengkapi pressurized cabin berbentuk kotak Maka tekanan di dalam pesawat akan cenderung terpusat di pojok atau sudut pesawat Dan hal itu akan beresiko menimbulkan kebocoran bahkan badan pesawat bisa meledak di udara Karena struktur yang tidak dapat menahan tekanan Lantas, kenapa badan pesawat N219 tidak dibuat bulat saja, supaya terlihat modern? Hal itu merupakan pemikiran yang sangat salah Semua kembali kepada fungsi, tugas, dan kelasnya masing-masing Pesawat N219 dibuat dengan bentuk cenderung kotak karena mempertimbangkan keekonomisan dan juga kenyamanan Apabila disetarakan dengan badan pesawat yang sama dengan diameter yang sama juga Maka kenyamanan dan kapasitas akan lebih unggul didapat oleh badan pesawat berbentuk kotak Contoh sederhana, apabila ada penumpang di samping jendela pesawat dengan badan cenderung bulat Maka akan sedikit terasa sempit karena badan pesawat membentuk sebuah lengkungan Berbeda dengan badan pesawat berbentuk cenderung kotak Maka penumpang akan lebih nyaman dan leluasa Karena jendela pesawat membentuk sudut tegak lurus Jadi itulah, penyebab mengapa pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia Yaitu NC 212 dan N219 memiliki bentuk badan cenderung kotak Semua itu, bukan berarti PT Dirgantara Indonesia Belum mampu membuat pesawat yang dilengkapi dengan pressurase cabin Tetapi semua sudah ada fungsi dan pertimbangannya masing-masing Apabila kita lihat pesawat lain buatan PT Dirgantara Indonesia Yaitu CN 235 dan CN 295 Maka badan pesawat akan cenderung bulat Karena kedua pesawat ini telah dilengkapi dengan pressurase cabin Itu tadi pembahasan singkat kita kali ini Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh